Ya, yang paling mahal yang pernah terjadi tahun lalu itu di kota Waringin Barat Itu hampir 50 ribu ke atas Sekian kalinya dari harga yang seharusnya Kemudian ada di Bandar Aceh, di Samarinda itu juga tinggi Jadi karena begini, melebih dari HIT yang ditutupkan sendiri oleh pemerintah daerahnya Jadi kan kita merupakan Jadi yang kita sampaikan, pertama kita peringatkan itu Kita sudah kirim surat, ingatkan HIT-nya melebihi di daerah Survei-hasil survei itu melebihi dari HIT yang ditutupkan Yang kedua, kita membuat sedang menyusun juklak atau petunjuk teknis ya Bagaimana menghitung HIT yang bisa meresplantasikan ya Wajar gitu Tentunya kita akan mempertimbangkan reposasi di masing-masing daerah yang berbeda Oke, oke Tapi berarti selama ini tidak ada diskusi terbuka Kenapa harganya sekian, hitung-hitungan matikanya tidak ada laporan ya Pak? Tidak ada, tidak ada Akhirnya kita masukkan yang hanya ke dalam sistem rumah kita Oke, sementara kalaupun memang ada tambahan komponen transportasi Itu sebenarnya tidak apa-apa dimasukin Tapi jelas begitu ya Pak, kenapa harganya bisa sampai Rp50.000 itu jauh sekali dari HIT yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saya ke Pak Tulus Pak Tulus, kalau kita ngomongin soal konsumen begitu ya Ketika mereka dikasih harga yang cukup mahal Ini kan tandanya sudah melanggar begitu ya Hak dari konsumen itu sendiri Anda lihatnya pengamatannya atau mungkin laporan yang selama ini datang ke YLKI seperti apa Pak Tulus? Ya pertama bahwa utamanya pemerintah kan menetapkan HIT Dijaga HIT itu jangan sampai ada pelanggaran HIT Atau jangan kemudian pemerintah daerah menjadikan kedok untuk menaikkan HIT dengan kedok biaya transportasi yang naik Itu yang sering saya amati seperti itu Para bupati menaikkan seenaknya sendiri dengan istilah HIT Padahal pemerintah sudah bersama Pertamina sudah banyak membangun tempat pengisian LPG di berbagai daerah Artinya biaya jaraknya sangat dekat Nah kalau tadi Pak Dijen mengatakan akan ini masa transisi menuju subsidi tertutup Itu bagus tapi jangan kelamaan Pak transisinya Karena ini sudah lama sekali ya Sehingga masyarakat terombang ambing Yang utama adalah sepanjang tadi seperti kata Pak Titis Sepanjang subsidi itu masih berupa barang Itu potensi terjadi distorsinya sangat besar Nah ini perlu sinergi antara kementerian dan lembaga Untuk membuat satu formulasi subsidi yang lebih perfect lah Jangan sampai memang terombang ambing Karena memang di dalam undang-undang energi itu dikatakan bahwa Subsidi energi itu hak masyarakat Tapi masyarakat menengah bawah Ini yang kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran Sehingga menyulitkan masyarakat itu sendiri Sudah waktunya pemerintah mengevaluasi kebijakan yang sebenarnya bagus Tapi kemudian banyak terdaji anomali dan distorsi di lapangan Oke saya begitu Terima kasih telah menonton!